Halo semuanya, ketemu lagi sama aku kali ini aku mau review singkat secara garis besarnya ya mengenai merek diapers yang pernah aku pakein di anak aku dan ada satu merek yang gak aku sempet foto disini ya yaitu merek sweetie dan mau tau gimana review singkat aku yuk ditonton videonya disini aku mulai dengan merek happy nappy ya, ini dari keluaran softek aku pilih ukuran S dengan 40 ya kemudian ini ada mamamia aku pilih ukuran new bone sampe S 20 piece lalu disini ada mamipoco S rasov ini new bone 30 piece kemudian disini ada mamipoco lagi tapi SL keringnya new bone sampe S itu 44 piece dan ini sensi ukuran S dengan 20 piece oke aku akan tunjukin bagian bagian diapersnya ini adalah happy nappy kemudian ini ada mamipoco extra soft kemudian ini ada mamipoco extra soft lalu ini adalah sensi kemudian ini adalah mamamia ini mamipoco extra kering dan ini ada sweet tea semua diapers ini tipe perkat ya karena masih ukuran new bone kita mulai review dari ukurannya dulu ya diantara ke 6 merek ini yang paling kecil itu menurut aku happy nappy dan mamamia sedangkan keempat merek ini ada mamipoco extra kering extra soft sweet tea dan sensi itu mereka itu lebih gede padahal ukurannya sama-sama S sampai ke new bone kayak gini coba ya nanti aku akan bandingkan seperti ini aku akan tumpuk ya ini perbandingan antara mamipoco extra soft dan sensi untuk ukurannya sebenarnya hampir sama sih untuk lebarnya tapi untuk tingginya tinggin sensi kemudian kita tumpuk dengan merek sweet tea ini tingginya hampir sama sama sih kayak mamipoco masih tinggin sensi ya dan ini mamipoco extra kering sama aja seperti yang sebelumnya sekarang kita tumpuk ya kelihatan banget kan perbedaan lebarnya gimana review ke merek happy nepi ukurannya menurut aku tuh kecil ya jadi saran aku mending beli ukuran satu tingkat lebih atas daripada new bone ini kalau misalnya bagi kalian itu mempunyai postur tubuh yang lebar untuk daya penahannya menurut aku happy nepi ini bocor mungkin karena faktor ukurannya gak sesuai karena di bagi aku ini kekecilan untuk review bagian menumbungnya menurut aku diapers merek happy nepi ini menumbung kurangan dari diapers happy nepi ini yaitu tipe perketnya yang kayak lem kayak gini itu kalau misalnya ditempelin di bagian plastik yang plastik ada gambar boneka boneka gini itu gak bisa dipasang lagi jadi kalau misalnya kita udah pasang terus kita buka dia kadang suka gak nempel atau bisa juga si perekat ini terlalu menempel di plastik sehingga si plastik itu suka ketarik jadi aku gak suka deh sama penempelnya kayak gini terus mengenai tekstur dalamnya dan bagian luarnya aku suka karena lembut dan aman juga di kulit bayi aku untuk happy nepi ini aku belinya di Shopee ya lalu dilanjut dengan merek momia ini menurut aku bahannya lembut bagian dalam maupun bagian luarnya tapi agak sedikit tebal dibanding dari happy nepi tadi menurut aku ini lumayan untuk menahan pup ataupun pipis tapi sayang bocor ya anak aku mungkin karena ukurannya kecil ya jadi saran aku sama kayak happy nepi tadi mending beli ukuran satu tingkat lebih atas dari merek new bone ini dari ukuran new bone ini dan untuk perekatnya aku suka karena tipe perekatnya gak kayak happy nepi tadi ya kayak lem gitu kalau ini tuh bisa dipasang ataupun ditutup lagi satu kekurangan dari diapers ini yaitu susah membedakan di bagian depan maupun di bagian belakangnya itu sama motifnya depan belakang terus juga diapers ini mengembung ya aku belinya di shopee di toko mamamia indonesia lalu dilanjut dengan review mamipoko ekstra kering nah ini salah satu diapers yang kurang aku suka karena bener-bener kering baik di bagian depan maupun belakangnya dan ini bagian karetnya karet sampingnya terdapat dua lapis dan untuk perekatnya aku suka ya karena sama kayak mamamia tadi bisa dicopot ataupun dipasang ulang untuk tampilan depan belakang itu ada pembedanya kalau ada angka 1, 2, 3 itu bagian depan jadi gak kayak mamamia tadi kan polosan kemudian untuk penampungnya menurut aku tertampung sih dan ini tuh gak bocor di bayi aku mungkin karena ukurannya yang lebih gede dari antara dua merek tadi lalu untuk mamipoko ini menurut aku tipis ya bener-bener tipis tapi setelah dikencingi atau dipupin oleh anak dia akan mengembung dan kembungannya itu tebal meskipun kering untungnya si mamipoko ini gak membuat kulit pantat anak aku tuh menjadi ruang lalu kita lanjut ke merek sweet tea sweet tea ini menurut aku ketebalannya itu bagus sama kayak mamipoko tadi tapi agak sedikit tebal dikit dikit banget dan disini terdapat dua lapis sama kayak mamipoko tadi dan kelebihannya itu dia lembut ini lembut bagian dalam maupun bagian luarnya lalu untuk tampilannya juga bisa ngebedain di bagian depan dan belakangnya dan ini perkatnya juga gampang banget bisa dicopot ataupun dipasang lagi menurut aku rekomen sih dengan menggunakan sweet tea ini tapi ada satu kekurangannya yang gak aku suka yaitu dia suka salah cetak jadi dalam satu bali itu aku beli terdapat tiga popok yang yang lemnya itu kurang tercetak dengan baik tapi secara keseluruhan aku suka dia gak bocor daya penampungannya baik dan gak membuat ruam di kulit anak aku kemudian kita lanjut ke merek mamipoko extra soft jujur ini enak banget bahannya lembut baik di dalam maupun di luar dan ini salah satu merek yang paling lembut diantara ke enam merek yang aku pake tadi untuk tampilannya lucu terdapat gambar winidepu dan kita bisa membedain di bagian depan maupun bagian belakangnya kalau ada angka itu bagian depan sedangkan belakang itu gak ada angkanya lalu untuk perkatnya enak bisa dicopot ataupun dipasang ulang tapi ini agak sedikit tebal sih diantara merek sebelumnya diantara mamipoko ini kalau mamipoko ini kan tipis ya tapi kalau mamipoko yang extra soft ini agak tebal namun untuk bahannya itu lembut beda banget deh sama mamipoko extra kering ini untuk bocor atau enggaknya ini gak bocor sama sekali karena dia itu lebar dan meskipun mengembung ya kita lanjut ke merek yang terakhir untuk di review yaitu merek dari sensi nah ini adalah tampilan depan dari sensi bisa dibedain ya kalau depan itu ada biru-biru dan gambar monika ini terdapat dua lapis juga sama kayak mamipoko tadi tapi yang kurang aku suka ini tuh kering alias gak lembut mirip kayak mamipoko tepatnya mamipoko extra kering tadi ya ini aku belinya di shopee dan harganya itu murah meriah dan perkatnya salah satu kekurangannya ya aku kurang suka ini kayak happy nappy tadi jadi tipenya tuh kayak lem gitu agak susah untuk dibongkar pasangnya lalu bagiannya itu untuk mengembung pasti dia mengembung aku kurang suka sih padahal dia udah perfect banget ukurannya udah gede harganya murah tapi sayang dia itu kering ini kalau disamain diantara mamipoko extra kering dan sensi ini sama banget jadi aku kurang rekomen deh merk sensi ini karena waktu itu pernah sih pantat anak aku sedikit kemerahan padahal udah pakai diapres krim oke sekian video dari aku review singkat mengenai diapres ini jika kalian suka jangan lupa like, comment, and share ya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata mengenai review ini sampai jumpa bye